Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hadirin dan hadirat yang diramati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa memulai pembahasan sebuah buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Hafizullah. Bismillahirrahmanirrahim Buku ini berjudul Istiqamah, konsekuen dan konsisten dalam menetapi jalan ketaatan. Buku ini sangat penting untuk kita bahas karena sudah begitu lama suasana-suasana ibadah dan menuntut ilmu tidak lagi seperti di zaman dahulu. Ada yang bilang kalau di balik papan ini pasca covid. Karena setelah covid dulunya kita tidak pernah keluar malam, sekarang kita sering keluar malam karena banyak kopi-kopi. Ada juga yang mengatakan setelah wafatnya Ustaz Abdul Rahman, rahimahullah saya tidak punya semangat lagi belajar. Dan banyak faktor-faktor yang menurut saya juga sebagian faktor itu cuma sekedar untuk mencari-cari alasan pembenaran untuk memang kitanya yang malas. Memang kitanya yang lagi down. Tanpa perlu mencari-cari alasan apalagi dibalik kematian seorang guru yang tentu guru itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berhenti belajar. Maka pada kesempatan mulai malam hari ini insya Allah kita akan bahas buku istiqomah ini. Saya sangat berharap agar jamaah bisa mengikutinya secara konsisten. Begitu juga para ummahat di atas bisa mendengarkan dengan seksama, tidak berbicara dengan sesamanya. Dan apabila membawa anak mohon agar senantiasa dijaga agar tidak membuat ketenangan menjadi kurang. Pada kesempatan malam hari ini kita langsung lompat terlebih dahulu ke bab kedua yaitu pengertian istiqomah. Saya tidak tahu kenapa Ustadz Yazid meletakkan pengertian itu justru pada bab kedua. Karena biasanya orang membahas tentang sesuatu pengertiannya diletakkan di bagian awal sebagai bentuk pijakan dan landasan. Maka pada malam hari ini kita mulai dari pembahasan pengertian terlebih dahulu supaya kita tahu apa yang mau kita pelajari. Silahkan Kai bantu untuk baca. Pengertian istiqomah. Menurut bahasa al-istiqomah, istiqomah diambil dari kata istiqomah, yastaqimu istiqomadan. Artinya adalah al-intidal atau lurus. Dikatakan wastaqomah. Aqomah as-say'a wastaqomah. Artinya lurus dan mapan. Sedang menurut syariat atau istilah, istiqomah adalah meniti jalan lurus yang tidak lain adalah agama yang lurus, yang diislam, tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Istiqomah itu berasal dari kata istiqomah yastaqimu istiqomatan. Yang artinya adalah al-intidal atau lurus. Sedangkan menurut syariat, istiqomah itu artinya meniti jalan yang tidak menyimpang. Senantiasa lurus di atas jalan islam, tidak belok-belok, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Istiqomah itu mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh larangan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Teman-teman boleh mencatat. Saya tuliskan makna ibadah. Al-Istiqomah itu. Kalau Ummahat ingin melihat yang saya tulis di pepan tulis, berarti bisa lihat di Youtube atau di Facebook Mubilisafiter Oficial. Istiqomah itu artinya al-i'atidal. Al-i'atidal. Yang artinya lurus. Mapan. Atau continue. Sedangkan al-ibadatu atau ibadah adalah ismun jami' ismun jami'un ismun jami'un likulli Ma yuhibbuhullah Ma yuhibbuhullah Wa yardoh Wa yardoh Nama yang mengumpulkan atau mencakup apapun setiap apapun yang Allah cintai dan Allah rizoi mencakup min minal akwali minal akwali wa al-af'ali wal-af'ali minal akwali dari perkataan berbentuk perkataan maupun perbuatan baik yang al-ba'atina atau al-zuhiroh dan ba'atina ba'atina yang yang gak nulis kayaknya bersiap kamera mau jepert kayaknya betul Allah rizoi itu artinya yang nampak al-ba'atina apa teman-teman ter tembunyi maka kalau kita katakan apa itu istiqamah di dalam beribadah misalnya berarti senantiasa lurus mapan tetap kontinu dalam melakukan setiap yang Allah cintai dan Allah rizoi baik itu perkataan maupun perbuatan baik yang nampak maupun tersembuhi apa contohnya perkataan jujur zikir baca Al-Quran apa contohnya perbuatan sholat apa lagi puasa apa lagi bayar zakat sedekah kalau zakat kan mungkin kadang-kadang kita bayar itu setahun sekali kalau umroh kayaknya umur hidup mungkin dua kali aja apa yang bisa hari-hari perbuatan hari-hari istiqamah ngantar anak sekolah antar anak sekolah antar anak sekolah antar anak sekolah itu ibadah bukan teman-teman ibadah antar anak ke TPA ibadah bukan antar istri pergi pengajian antar istri kajian ibadah bukan jadi tinggal kalau kita bisa simpulkan istiqamah itu adalah kita continue mapan lurus dalam berkata jujur kalau kalau ada orang kadang jujur kadang bohong itu namanya bukan istiqamah kita istiqamah dalam zikir kalau ada orang misalnya dia zikir kadang-kadang dia ngomong juruk misalnya berarti dia tidak istiqamah kalau ada orang misalnya punya kegiatan baca Quran kapan Ramadan Masya Allah dia ini istiqamah baca Quran waktu bulan Ramadan begitu selesai Ramadan tidak tahu sudah mushabnya dimana nanti kalau ketemunya lagi bulan Ramadan tanggal satu tahun depan itu namanya tidak istiqamah kalau ada orang sholat misalnya ke masjid tapi ada kalanya dia malas hujan cuma rintik-rintik dia jadikan udhur padahal hujan yang memperbolehkan laki-laki tidak ke masjid itu adalah yang deras sehingga hari itu dia tidak mau sholat ke masjid itu namanya tidak istiqamah maka istiqamah itu adalah segala yang Allah riduhi dan Allah cintai kita lakukan secara konti lanjut diantara perkataan para sahabat tabiin dan lainnya tentang istiqamah ibnu abbas radallahu anhumah dan kotada rahimahullah berkata maksudnya berlaku luruslah dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan abu bakar radallahu an menafsirkan firman Allah azza wa jall inna ladhina kalu robbunallahu tummastakamu sesungguhnya orang-orang yang berkata robb kami adalah Allah kemudian mereka menegukan pendirian mereka beliau berkata mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat sirik kepada Allah tidak menyenggutukan Allah dengan sesuatu apapun al-khodi yad rahimahullah berkata maksudnya mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya kemudian mereka berlaku lurus tidak menyimpang dari tauhid dan selalu iltizam atau konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya hingga mereka meninggal di atas yang demikian itu Imam Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata istiqomah adalah sebuah derajat yang dengannya sempurnas berbagai urusan dan dengannya diraih berbagai kebaikan dan keteraturan barang siapa yang tidak istiqomah dalam kepribadiannya dia akan sia-sia dan gagal dikatakan istiqomah tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar karena ia keluar dari hal-hal yang dianggap lumrah meninggalkan adat kebiasaan dan berdiri di hadapan Allah dengan jujur Imam Amnawawi sebagian ulama mengatakan istiqomah tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar kenapa demikian karena istiqomah itu keluar dari hal yang lumrah dan dia meninggalkan adat kebiasaan mengikuti jalan Allah karena kejujuran polisi istiqomah dikasih duit yang dia tahu itu duit tidak halal untuk dia ambil maka dia dikatakan polisi besar meskipun mungkin bangkatnya kecil karena dia melakukan hal-hal yang tidak lumrah lumrahnya mungkin di jabatan tertentu orang dikasih duit mau alasannya ah sudah kebiasaan disini ada polisi katanya soalnya saat uang-uang begitu itu sudah kebiasaan orang membiasakannya dan menjadi lumrah dan polisi-polisi yang dianggap oleh Allah orang-orang besar meskipun mungkin di sisi kepolisian pangkatnya kecil adalah yang berani untuk melakukan hal-hal yang tidak lumrah yaitu meninggalkan uang-uang yang dianggap orang sebagai kebiasaan ini contoh di kepolisian nanti tinggal dikiaskan kepada hal-hal yang lain yang memang disana banyak uang-uang yang tidak halal terus imam an-nawawi rahimahullah berkata para ulama menafsirkan istiqamah dengan luzumu ta'atillah artinya tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah wa'ana wa ta'ala Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan istiqamah yaitu lurus dan benar dalam niat perkataan dan perbuatan beliau juga berkata istiqamah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama yaitu menghadap Allah dengan sebenar-benar jujur dan menempati janji istiqamah berkaitan dengan perkataan perbuatan keadaan dan niat maka istiqamah dalam hal tersebut yang diperkataan perbuatan keadaan dan niat adalah dengan melaksanakannya karena Allah di jalan Allah dan atas perintah Allah Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan berlaku luruslah dalam ketaatan kepada Allah dengan keyakinan perkataan dan perbuatan dan senantiasa di atas itu semua Rasulullah s.a.w. bersabda mendekatilah dan berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat dan ketahuilah bahwasannya tidak ada seorangpun dari kalian yang selamat dari amal perbuatannya para sahabat bertanya wahai Rasulullah termasuk engkau beliau s.a.w. bersabda termasuk aku hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunianya sabda Nabi s.a.w. saddadu saddadu saddidu berlaku tepatlah sesuai dengan kebenaran kalau kita baca tasdid kemudian ada harokat di bawah tasdid maka bacanya kasro ini faedah diulang kaya sabda Nabi s.a.w. saddidu berlaku tepatlah sesuai dengan kebenaran yaitu berusahalah kalian dengan sungguh-sungguh supaya amalan-amalan kalian mencapai kebenaran sesuai dengan kemampuan kalian yang demikian itu karena walaupun seorang sudah mencapai ketakwaan tetap saja sebagai manusia pasti ada kesalahan bagaimana yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. dalam sebuah hadis setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertawbat dari kesalahannya Nabi s.a.w. juga bersabda jika kalian tidak berbuat salah maka Allah akan menghilangkan kalian dan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka berbuat salah kemudian mereka meminta ampun kepada Allah lalu Allah mengampuni mereka di beberapa paragraf terakhir dibawakan oleh penulis hadis Nabi s.a.w. koribu wasad didu difokuskan kepada bagian wasad didu maksudnya adalah berlakulah yang tepat sesuai dengan kebenaran ini juga makna istiqomah yaitu senantiasa mengerjakan yang benar-benar aja tidak usah macam-macam kalau kita misalnya jadi bagian pengadaan barang harganya apa adanya itu baru namanya istiqomah dalam bekerja harganya tidak ditambah-tambah apalagi kalau kemudian minta sama vendornya tolong nanti selisihnya tambah buat saya nanti saya ambil di akhir tahun itu namanya macam-macam itu namanya tidak istiqomah tidak berlaku yang benar kalau kita jadi kontraktor kita tahu bahwa harusnya kita kasih misalnya semen dengan pasir itu perbandingannya semen sekian pasir sekian kontraktornya istiqomah itu adalah yang kasih apa adanya bukan dikurang-kurangi lebih banyak pasirnya sehingga kemudian kekuatan bangunan orang menjadi kurang kalau kita misalnya jadi pebisnis travel umrah misalnya kalau sudah kita katakan hotelnya ini lebih bagus lagi tidak pakai kata setaraf atau setarif itu lebih bagus lagi tapi seandainya pun kemudian harus berubah hotelnya kemudian budgetnya harusnya ada kelebihan maka kelebihannya itu dikembalikan kepada orang yang bayar siapa? jamahnya bukan ditelan oleh travelnya misalnya Anda janjikan bintang 4 ternyata di real lapangannya bintang 3 Anda harus kalkulasi berapa selisihnya bukan untuk dimakan bukan untuk jadikan laba itu bukan laba itu haknya orang yang harus dikembalikan dalam bentuk refund atau cashback maka berlakulah yang benar supaya Anda itu betul-betul dikatakan orang istiqomah jangan macam-macam disini disebutkan kita senantiasa berlaku yang benar saja kadang-kadang salah apalagi yang memang tidak menjaga diri dari yang salah makanya disebutkan tadi dalam hadith setiap anak adam itu pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertawabat maksudnya adalah kita dalam kondisi istiqomah saja kadang nyimbang apalagi memang tidak istiqomah ini yang dimaksud oleh Ustaz Yazid disini usahakan untuk senantiasa berlaku benar supaya nanti dalam kehidupan kita menjalankan segala sesuatu didominasi oleh yang benar karena kita tidak menjaga diri dari yang salah akan senantiasa berada di atas jalan yang salah dan itu akan menjadi image kalau kita suka bohong kalau kita sedikit-sedikit suka bohong meskipun ada juga jujurnya ketika lebih banyak bohongnya orang akan jadikan itu image sebagai tukang tukang bohong lama-lama orang tidak akan percaya lanjut Maka manusia diperintahkan untuk berbuat yang lurus dan berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka tetaplah engkau Muhammad jalan yang benar bagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertawabat bersamamu dan janganlah kamu melampaui batas tunggu dia maha melihat apa yang kamu kerjakan Hud 112 Ibn Abbas berkata tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkannya daripada ayat ini diriwayatkan dari Ibn Abbas dia berkata Abu Bakar Rodolahu'an berkata Wahai Rasulullah engkau telah beruban beliau SAW menjawab telah membuatku beruban Surah Hud Al-Waqiyah Al-Mursalat Amma yatasa'alun dan Ida Syamsu Kuwira Abu Bakar pernah tanya kepada Nabi Wahai Rasulullah engkau ini sepertinya sudah banyak huban maka Nabi SAW mengatakan yang membuatku beruban adalah Surah Hud yang tadi baru saja dibacakan Allah perintahkan Nabi untuk senantiasa berlaku yang benar dan itu memberatkan Nabi karena maksudnya adalah bukan sesuatu yang mudah untuk senantiasa istiqamah itu begitu juga Surah Al-Waqiyah Al-Mursalat An-Naba At-Takwir kenapa demikian ada di bagian bawah ya ini karena di dalam Surah-Surah ini terdapat penjelasan tentang huru-hara hari kiamat dan kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu sehingga membuat beliau salallahu salam beruban teman-teman yang terimati Allah dalam bab yang sudah kita baca di bagian kedua ini menunjukkan bahwa kita akan belajar dari buku ini bagaimana senantiasa lurus mapan dan kontinu konsisten dan konsekuen dalam menjalankan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ritoi baik yang bentuknya adalah perkataan maupun perbuatan baik yang nampak maupun yang tersebut kita kembali kepada bab satunya karena kita sudah selesaikan pengertian bab satu hadith tentang istiqamah terdapat hadith yang dirawatkan Imam Muslim Al-Tirmidhi Al-Nasai Ibn Maja Al-Darimi Al-Taburoni Al-Tayalisi dan seterusnya bunyinya adalah an Abi Amr waqila Abi Amrah Sufiyana ibn Abdillah Al-Thaqafi radiyallahu anhu qal qutu ya Rasulullah qulli fil-Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayroka qal qul amantu billah thumma stakib ruahum muslim dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Amrah Sufiyan bin Abdillah Al-Thaqafi radiyallahu anhu dia berkata aku berkata ya Rasulullah katakanlah kepada aku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau beliau menjawab katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah pada riwayat Imam Ahmad At-Tirmidhi Al-Nasai dan Ibn Maja ada tambahan aku berkata ya Rasulullah apakah sesuatu yang paling engkau haltirkan padaku maka Rasulullah salallahu alaihi salam memegang ujung lidahnya sendiri kemudian bersabda ini Imam At-Tirmidhi rahimahullah berkata hadis ini Hasan Sahih penyebutan lapas di Torpilisan terdapat dalam Su'abul Iman Jaman At-Tirmidhi Penulis yaitu Ustadz Yazid bin Abzukur Jawa sahafi Allah beliau membawakan hadis tentang istiqomah hadis istiqomah ini berisi tentang perkataan salah seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau atau meminta kepada beliau berikan kepada saya satu kalimat tentang Islam yang kalimat ini tidak akan saya tanyakan lagi saya tidak akan minta lagi kepada orang selain Anda wahai Rasulullah maka Rasulullah kemudian menasehati dia untuk beriman kemudian istiqomah beliau berkata thumma staqib qula amantubillah thumma staqib berkatalah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah apa maksudnya kalau sudah masuk Islam maka kamu senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah lurus konsisten dan konsekuen karena sebagian orang menerima Islam tapi dia tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan apa yang menjadi makna Islam itu sendiri sehingga banyak dari orang Islam ketika dihadapkan kepada satu hukum di dalam Islam maka mereka pun bertanya kok gitu kenapa harus begitu saya contohkan di kajian kita yang dua terakhir di kajian wudhu Nabi yang berutama ada orang ketika pembagian warisan kemudian ternyata saudara laki-laki yang notabene tidak mengurusi orang tua dapat dua kali anak perempuan yang selama ini susah payah mengurusi orang tua yang sakit kalau menurut sebagian kita yang mungkin hanya sekedar pakai logika mungkin dia akan bilang seharusnya yang dua kali itu yang capek mengurusi orang tua betul sebagian dari mereka mengatakan kok gitu kok enak betul kita katakan kita ini agamanya Islam dan kewajiban kita untuk senantiasa berserah diri saja karena itu adalah konsekuensi dari Islam meskipun tidak sesuai di akal kita meskipun di perasaan kita itu tidak kok aneh maka ketika di dalam Islam dikatakan demikian maka konsekuenlah istiqamah terima dengan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan kalau Anda mengatakan tapi tidak masuk di akal saya maka kita katakan akal Anda yang belum sampai nanti kalau sering-sering ngaji nanti lama-lama sampai ada yang mengatakan dulu perasaan saya di SD diajarkan kalau lalat itu mampir di makanan makanannya kalau perlu dibuang tentu di tempat-tempat yang memang bisa dibuang bekas lalat buang sekalian lah ini saya dapat dikatanya di dalam Islam kalau ada lalat tercelup di minuman malah disuruh celupin sekalian bukannya tambah kotor kita katakan itu perintah di dalam Islam disuruh celupkan sekilan kata Nabi SAW di satu sayap ada racun satu sayap lagi ada penawarnya nanti setelah dicup lalatnya buang jangan dibuang minumnya mungkin sebagian orang mengatakan tapi kok bagi saya jorok ya kita katakan kalau jorok terus gimana mau dibuang jadinya mubadhir sebentar perintah Nabi SAW untuk tetap dikonsumsi ini yang disebut dengan istiqam tadi di bagian kedua dibawakan hadis Nabi SAW diantara yang sering membuat tidak istiqam itu adalah ini apa yang ditunjuk oleh Nabi lidah Nabi tunjuk ujung lisannya Nabi tunjuk ujung lidahnya ini ujung lidah ini sering bikin kita tidak konsisten berpusar antara bohong ghibah fitnah dan yang semacam itu silahkan kedudukan hadis kedudukan hadis hadis ini adalah hadis yang singkat padat dan indah yang merupakan kehususan bagi Rasulullah SAW walaupun singkat namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya dalam dua kata yaitu iman dan istiqamah menurut manhad yang benar bagaimana yang telah diketahui bahwa Islam adalah tawhid dan ta'at tawhid terkandung dalam kata aman tubillah aku beriman kepada Allah dan ta'at terkandung dalam kata sumas taqim karena arti istiqamah adalah mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang dan masuk ke dalamnya amalan hati dan badan yaitu iman islam dan ihsan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya pusilat ayat 6 dalam ayat diatas terdapat isyarat bahwa pasti ada kelalaian atau kekurangan dalam istiqamah yang diperintahkan makalah itu ditutup dengan istighfar mohon ampunan kepada Allah yang menghasilkan taubat dan kembali kepada istiqamah di dalam ayat yang dibawakan di bagian akhir firman Allah ta'ala kita diperintahkan istiqamah kemudian setelahnya adalah mohon ampun disebutkan disini bahwa ayat diatas memberikan isyarat kepada kita bahwa di dalam istiqamah pasti ada kekurangan sehingga kalau kita sudah berusaha ke istiqamah lalu kemudian kadang-kadang kita nyeleweng sesekali maka jangan lupa untuk senantiasa berist besiqamah teman-teman ini ikut kajian sudah berapa tahun dua tahun tiga tahun empat tahun bahkan ada yang mungkin sepuluh tahun dalam dua sampai sepuluh tahun belajar pasti ada hari dimana kita itu absen dari kajian bukan karena uzur betul misalnya karena apa saya pernah dapati pulang dari kajian ada ikhwan yang senantiasa dia ikut kajian kemudian setelah pun dari kajian saya mampir mau belanja ketemu dia maka saya bertanya tadi duduk dimana karena biasanya di tiang sebelah sini yang kiri dari saya biasanya saya lihat antun disitu tadi kalau tidak ada dia bilang saya tidak hadir kenapa tidak hadir istri minta belanja maka saya bilang kalau seandainya belanjanya habis kajian tidak bisa dia bilang ya bisa saja terus kenapa ketika tidak bisa dilanjutkan jawabannya berarti menunjukkan bahwa belanja itu tadi hanya segera cari-cari halasa karena saya dengan istri juga punya belanja buktinya akhirnya kita ketemu di supermarket yang sama seandainya tadi kita ketemu di pengajian lalu kemudian kita ketemu lagi di supermarket sebenarnya bisa akhirnya di dalam menutup ilmu ini adakanya kita ini memang malas kesimpulan akhirnya adalah adakanya dalam ketaatan kita memang suka cari-cari alasan untuk membenarkan yang sebenarnya kita itu memang lagi gak pengen maka saat kita kondisi demikian hendaknya memperbanyak istirah cara hadith cara hadith makna perkataan sahabat katakanlah kepada aku dalam islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau maksudnya ajarkanlah kepada aku suatu perkataan tentang pengertian islam yang jelas bagi diriku sehingga tidak perlu lagi bagiku menanyakan tafsirnya kepada selain engkau dan aku akan mengerjakannya kemudian nabi sallallahu sallam menjawab katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah sabda beliau sallallahu sallam kul katakanlah siapa yang disuruh mengatakan ini yang tanya kan dia bilang ya rasulullah ajarkan aku dalam islam sebuah perkataan yang aku tidak akan tanya lagi selain engkau nabi bilang katakanlah siapa yang disuruh yang tanya tadi apa faedahnya disini disebutkan katakanlah dengan lisanmu disertai dengan pembenaran hatimu amantubillah aku beriman kepada Allah artinya kita disuruh untuk mengikrarkan bahwa kita ini beriman tapi jangan cuma sekedar di lisan tapi harus ada pembenaran dalam hati tapi tidak boleh juga sekedar membenarkan hati lalu tidak mau mengucap contoh Abu Talib paman nabi yang wafat dalam kondisi kafir dia di dalam hati itu mengimani ketika dia sedang sekarat nabi sallallahu sallallahu sallam mengatakan ya ammi la ilaha illallah kalimatan wahai paman ucapkanlah la ilaha illallah tiada ilah yang berhak di ibadah yang benar kecuali Allah nanti ini jadi kalimat yang aku akan jadikan itu hujah buatmu di hadapan Allah pamannya mau gak ucap pamannya mati kafir atau muslim padahal di dalam hati dia beriman maka kita katakan iman itu tidak cukup hanya dengan hati harus diucapkan dengan lisan terus bahwa bahwa Allah ikomahlah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut berupa mencintai Allah yang mendatangkan keridoan dan kecintaannya serta menjauhkan diri dari kemurkaannya dengan meninggalkan apa saja yang dapat mendatangkan kemarahan saya kasih contoh apa contoh yang bisa mendatangkan kemarahan Allah banyak disini ada bujang bujang apa diantara contoh yang bisa mendatangkan kemarahan Allah kepada para bujang contohnya ngechat akhwat ya atau tidak saya kemarin ke kebun binatang di Jogja saya ketemu di bagian reptil ada disitu namanya buaya saya tanya kepada istri saya ini kalau bicara apa kira-kira bunyinya apa bunyinya Assalamualaikum Wakti dan ini banyak di kalangan bujang-bujang bahkan yang sudah ngaji pertanyaan ke majelis saya atau informasi kepada saya baik Jafri maupun lewat pertanyaan kertas di kajian tentang ikhwan balikpapan yang bujang-bujang dan suka chat-chat akhwat itu sampai tahun ini belum berhenti meskipun nasihat ini sudah berulang kali video pendek video pendek yang kita katakan jangan jangan apa ya saya bilang gini wahai para ikhwan kalau anda ngechat akhwat kamu nya ganjen akhwat nya balas kamu harapkan apa dari perempuan seperti itu buktinya kamu kamu ganjen kamu kijili dia dia mau mau kamu beristri dengan perempuan seperti itu kok saya enak mau dan kalau saya jadi perempuannya saya juga enak mau sama kamu belum jadi suami saja kamu kijil begitu saya khawatir kalau saya jadi perempuannya lalu suami saya kayak kamu nanti saya enak tahu kamu kijil lagi sama perempuan yang lain lagi ya meskipun kita sudah sering bilang begitu tetap saja banyak ikhwan yang tidak menjaga diri dari kemarin Allah lanjut shaykh syekh 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 al-fawzan hafizullah menjelaskan dalam mencara hadis ini sabr nabi sallallahu sallam aman tuwillah aku beriman kepada Allah bahwasannya iman itu perkataan dengan lisan keyakinan dengan hati dan amalan anggota badan dan tidak bisa hanya beriman dengan lisan tapi hatinya tidak membenarkan tidak bisa juga misalnya dia membenarkan dengan lisan hatinya beriman tapi tidak mau diamalkan dengan anggota badan tidak bisa juga misalnya hanya beramal dengan anggota badan dia berikra dengan lisan tapi di dalam hatinya tidak diakini tiga-tiga ini harus ada tidak bisa pilih salah satu dari tiga tidak bisa juga hilang satu dari tiga ini baru namanya iman kemudian dan hadis ini menjelaskan tentang itu kul amantubillah katakanlah aku beriman kepada Allah ini merupakan perkataan seseorang berkata aku beriman kepada Allah maka ia istiqamah dalam hatinya keyakinannya dan amalan perbuatannya karena istiqamah yaitu istiqamah hati dan amalan Nabi SAW mengumpulkan semua kebaikan dalam dua kalimat ini kul amantubillah sumastakim katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah maka seseorang tidak cukup beriman dengan hatinya saja tanpa mengatakan dengan lisannya tidak cukup juga dia mengatakan dengan lisannya tetapi tidak istiqamah dalam hatinya dan perbuatannya tetapi harus dengan tiga perkara satu perkataan dengan lisan dua keyakinan dengan hati tiga amalan dengan angkota badan jadi istiqamah artinya seseorang berlaku pertengahan atau sederhana serta lurus antara gulu atau berlebih-lebihan dan meremehkan dia tidak berlebih-lebihan tidak menambah tidak gegabah dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah tetapi ia berlaku pertengahan atau sederhana dan lurus karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada Hud 112 ini musim hujan kalau bangun subuh kita dapati ternyata hujan deras coba jujur kita langsung Alhamdulillah tidak ke masjid begitu atau ya hujan tidak ke masjid yang mana Alhamdulillah iya berarti kita memang tidak istiqamah sama saya juga begitu kenapa kita Alhamdulillah karena itu rukhsah untungnya ini keringan dari Allah untuk bagi laki-laki tidak mengerjakan sholat sekalipun dia tidak berjamaah di rumahnya apabila memang sakit ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan padahal itu arjen yang ketiga apa safar satu lagi hujan deras coba sebutkan empat uzur tidak ke masjid bagi laki-laki tentu laki-laki yang sudah wajib ke masjid kalau anak kecil beda lagi konteks satu apa tadi sakit sakit yang kaya apa dulu panu itu sakit juga tapi panu tidak menghalangi ke masjid berarti sakit yang menghalangi ke masjid dua ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan dan itu adalah arjen darurat contohnya dokter di rumah sakit perawat di UGD pemadam kebakaran anggota SAR polisi ngejar maling tidak bisa pak tolong pak itu maling saya diambil tas saya pak anumba azan hilang malingnya yang ketiga apa tadi safar satu lagi hujan deras menunjukkan bahwa kita ini memang dalam ketaatan itu kadang ada nyimpangnya begitu bangun dengar hujan deras apa yang diucapkan Alhamdulillah meskipun itu memang adalah udhur dari Allah itu keringanan dan Nabi SAW mengatakan Allah sangat senang apabila Allah kasih keringanan lalu keringanannya diambil sebagaimana Allah sangat senang apabila Allah berikan kewajiban lalu kewajibannya dijalankan tapi tentu orang biasanya kalau memang dia cinta dengan masjid dia bilang wah hujannya kata Allah hujan tapi tidak gembira begitu azan Allah hu Allah hu akbar la ilaha kita lanjutkan maka istiqamah dilakukan berdasarkan perintah tidak menambahnya firman Allah pastakim kamaha umirta maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar bagaimana telah diperintahkan kepadamu yakni sebagaimana yang telah kami syariatkan kemudian dikuatkan dengan firmannya wala tatogow dan janganlah kamu melampaui batas yaitu jangan menambah dan berlebih-lebihan dalam istiqamah karena seseorang keluar atau melenceng dari istiqamah itu dengan dua perkara dengan menambah-nambah atau dengan mengurangi firman Allah pastakim kamaha umirta istiqamah berdasarkan perintah itu menunjukkan bahwa istiqamah dalam kataatan itu harus sesuai dengan yang disyariatkan bagaimana yang tidak disyariatkan misalnya istiqamah dalam sholat lalu sholatnya ditambah-tambah menambah bacaan menambah gerakan atau mengubah-ubahnya contoh menambah bacaan yang tidak disyariatkan terus kita baca apa? amin dan itu disyariatkan ada orang nambah lagi apa ditambah saya pernah ngobrol dengan orang suria waktu tinggal di riyad dulu berapa kali saya berdiri sebelahan dengannya dan dia selalu baca maka kemudian setelah selesai dari salam pada suatu hari akhirnya saya pun tanya ya bagaimana kabar antum Alhamdulillah baik dari mana antum saya dari suria antum setiap kali saya sholat bersebelahan selalu membaca roh bi khfir li wali wadidaya setelah amin itu dalilnya apa dia bilang dalilnya itu doa doa kalau begitu saya bisa bebas tambah doa dimanapun sebelum Al-Fatihah saya tambah doa setelah iftita saya tambah doa roh bi khfir li wali wali wadidaya kemudian nanti setelah roh bi khfir li wali wadidaya semua Assalamualaikum warahmatullahi Rabbi khfir li wali wali wadidaya Assalamualaikum warahmatullahi Rabbi khfir li wali wadidaya karena semuanya doa ke tantung sementara di dalam Islam ini Nabi SAW mengatakan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat maksudnya solatlah dengan tata cara yang disyariatkan selanjutnya tentang menambah-nambah manusia harus menjauhi perkara tersebut ya tentang menambah-nambah dalam syariat kita harus jauhi karena ini menghilangkan istiqamah dan menambah-nambah ini disebut dengan inovasi siapa yang tahu dapat hadiah satu botol air minum apa istilahnya nambah-nambah dalam agama yang sifatnya inovasi jadi betul-betul bikin baru oh karena cuma air poti tambahin 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 apa parfum sama fresh care karena parfumnya agak mahal jadi pertanyaannya jadi dua sebutkan kalau nambah-nambah yang sifatnya inovasi bikin baru itu namanya apa sedangkan yang memodifikasi itu namanya apa yang haki yang haki yang mana yang edofia yang mana ahsan baratullah nanti ambil di kantor karena yang ini sudah saya pakai sedikit nanti yang baru ambil di kantor samsul kasih lihat wajahnya itu deh samsul kalau yang inovasi namanya bid'ah hakiki bid'ah murni hakiki karena betul-betul inovasi sendiri misalnya dia melakukan sebuah amalan baru yang betul-betul gak pernah datang dari nabi itu namanya bid'ah inovasi sedangkan bid'ah yang sifatnya modifikasi artinya itu amalan dari nabi tapi ditambah-tambah dikurang-kurangnya atau dicampur-campur seperti tadi bacaan di dalam sholat ditambah-tambah salam begini buka-buka tangan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ini id'afiyyah karena sholatnya dari nabi tapi gerakannya dimodi dimodifikasi namanya id'ah bid'ah id'afiyyah terus kaya padahal tentang pengurangan manusia diciptakan serba kekurangan tidak ada seorang manusia yang selamat dari kekurangan tetapi Allah SWT menjadikan jalan keluar baginya dengan beristighfar Allah SWT berfirman karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya Rasulullah SAW bersabda istiqamahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah sholat dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya selain orang mu'min ini menarik kita disuruh istiqamah oleh Nabi lalu kemudian Nabi mengatakan dan pasti tidak mungkin istiqamah lah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu untuk istiqamah 100% itu maksudnya dengan kata yang lain kita istiqamah saja kadang kita nyeleweng apalagi yang betul-betul tidak istiqamah ini seperti perkataan sebagian ulama tentang menuntut ilmu atau ilmu itu kamu berikan dirimu seluruhnya paling kamu dapat sebagiannya kamu berikan seluruh hidupmu hartamu waktumu tenagamu untuk menuntut ilmu kamu tidak akan dapat semuanya dapat sebagiannya apalagi tidak nuntut apalagi tidak nuntut ilmu kita setengah mati nuntut ilmu saja tidak dapat semuanya apalagi memang betul-betul tidak nuntut ilmu tapi ini jangan dijadikan dalil oh ini kita disuruh istiqamah tapi kita tidak mungkin juga ya sudah kita menuntut ilmu disuruh setengah mati pun tidak dapat semuanya ya sudah kalau begitu tidak usah menuntut ilmu ini salah juga selanjutnya maksudnya walaupun seseorang beramal dengan giat dia tidak akan mampu menjalani agama seluruhnya karena perintah-perintah agama itu sangatlah banyak dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya engkau adalah hamba yang lemah maka hendaklah beristighfar karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan istiqamah adalah perkara yang agung dan manusia tidak boleh berlebih-lebihan serta tidak boleh berpaling Syekh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullah berkata dalam mencara hadis ini Sabda Nabi SAW Amantubillah aku beriman kepada Allah mencakup beriman kepada keberadaan Allah rububiyahnya uluhiyahnya nama-nama dan sifat-sifatnya hukum-hukumnya kabar-kabarnya dan semua yang datang dari sisinya wajib engkau mengimaninya jika engkau sudah beriman kepada semua itu maka istiqamahlah di atas agama Allah jangan berpaling ke kanan dan ke kiri serta jangan mengurang-urang mengurangi dan menambah teman-teman yang jualan misalnya jualan harga misalnya 15 ribu dia kasih uang 20 ribu berarti kembalinya berapa 5 ribu waktu kita perisalaci kita tarik hanya ada 4.800 sebagian orang itu malah dikasih cuma 4.500 dah gak ngomong apa-apa cuma dikasih gini kita ngambil duit itu kita pikir kurang 500 sebenarnya cuman mungkin karena kita malu nanti dikirain orang apa atau pelit betul 500 aja ditagih kita pun berlalu di kitanya tapi kita sebagai penjualnya itu menunjukkan tidak istiqomah karena ada hak orang yang kita tidak kasih berapa jumlahnya mungkin cuma 500 perak tapi itu menunjukkan bahwa kita tidak istiqomah apalagi gak ngomong apa-apa langsung terima kasih terima kasih kurang terima kasih terima kasih sepertinya saya baru kejadian begitu beli donat 14.300 kasih uang 20.000 berarti kembalinya 5.700 dikasih kembali 5.000 ya gak ngomong juga kalau dibilang mohon maaf Kak 700 nya gak ada oh paling saya bilang oh iya gak masalah kan begitu tapi kan gak ada terima kasih langsung kasih struk pada kurang 700 kalau kitanya ah sudah lah biar aja nanti kita minta gantinya sama Allah jangan dituntut ke dia kalau cuma 700 begitu kan tapi kita sebagai orang yang bilang penjual istiqomah penjual yang tadi besar jangan melumrahkan yang seperti itu orang-orang yang punya jiwa besar orang-orang yang dianggap besar di sisi Allah tidak menjadikan hal yang jadi kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang lumrah jangan bilang ah biasa aja kok gak mungkin juga dituntut kita ngomong maaf kak kurang 700 adanya berapa kalau perlu jangan kasih kembali 700 kalau memang ada 2000 kasih 2000 lebih bagus kita yang kasih kembali lebih daripada kita kurang kasih orang supaya kita jadi orang besar tidak makan dari 700 nya orang yang tidak kita kembalikan keringat ini harus keringat berharga gitu harga diri kita itu harus dipertahankan dengan cara tidak mengurangi banyak orang haknya orang itu baru istiqam ini cuma contoh kecil cuma contoh kecil 700 rupiah karena nanti kalau kita tatbik masalah ini di dalam hal-hal yang lebih besar orang itu kadang korupsi 700 ribu 7 juta seperti itu saya mau kasih contoh yang lebih besar meskipun ini mungkin contohnya gak pas karena saya yang ngomong andaikan yang lain yang ngomong lebih bagus kita jualan umroh ini sebagai contoh aja bukan promosi kita jualan umroh sudah selesai ternyata karena ada perpindahan rute yang tadinya direct Madinah pindah ke Jeddah dan tiket Jakarta Madinah lebih mahal daripada ke Jeddah karena nanti ke Madinah harus naik bus lagi maka biasanya tiket Madinah daerah itu lebih mahal kalau kita ini gak mau istiqam kita tahu tiketnya itu jadi kurang bayarnya 400 ribu rupiah jamaahnya gak ngeluh kalau kita mau 400 ribu dikali jamaah 50 orang berapa itu 20 juta nyaman benar 20 juta begitu pulang bahkan sebelum pulang jamaah sudah dikasih tahu bahwa jamaah per orang akan dapatkan cashback 400 ribu kalau kita mau diem-diem saja kita gak mau apa namanya gak mau ngomong bisa jamaah tahu gak tahu juga berapa harganya tapi apa artinya 20 juta bila itu nanti ditanggung lagi di neraka dan kadang-kadang 20 juta ini bermula dari 200 rupiah karena melazimkan 200 ah cuma 200 lama-lama ah cuma 2 ribu lama-lama ah cuma 20 ribu lama-lama ah cuma 20 juta maka ini nasihat juga kepada para pedagang bukan cuma dalam ibadah dalam bermuamalah antum harus istiqamah sedikit lagi istiqamah lah di atas agama Allah di atas seharat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad salallahu salam adalah rasul utusan Allah itu semua harus ikhlas karena Allah semata dan mengikuti rasulnya salallahu salam istiqamah lah dalam mendirikan salat menunaikan zakat melaksanakan puasa dan haji serta semua syariat Allah sabda Nabi salallahu salam kul amantubillah tumma katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian menunjukkan bahwa istiqamah tidaklah terwujud kecuali setelah iman dan bahwa termasuk syarat sahnya dan diterimanya amat soleh yaitu dibangun di atas iman seorang hamba melakukan amalan secara zahir sesuai dengan apa yang diperintahkan atau sesuai syariat tetapi batinnya tidak patuh ragu-ragu goncang mengikari atau mendustakan maka amalan tersebut tidak bermanfaat baginya karena inilah para ulama rahimahullah sepakat bahwa syarat sahnya dan diterimanya ibadah seseorang yaitu ia harus beriman kepada Allah yakni mengakuinya dan kepada semua yang datang dari si Allah azza wa jala kita sudah selesaikan dua bab insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang subhanakallahumma wabihamdika ya dua la ilaha ilanta astagfirullah wa tiburik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.